Intro Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Flu dapat menyerang segala usia dengan gejala seperti demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Penyakit ini cepat menular jika seseorang memiliki imunitas rendah terutama pada anak-anak. Flu ringan bisa diatasi dengan banyak beristirahat dan mencukupi kebutuhan cairan dan vitamin pada tubuh. Tapi, apakah ibu tahu kalau flu pada anak bisa berbahaya? Berbahaya sih kalau sudah sampai sehari dua hari enggak sembuh-sembuh, berbahaya juga. Flu? Kalau flu menurut? Berbahaya? Ya. Menurut saya jika diidap oleh anak-anak itu lama, berbahaya. Periksa ke bidan, terus dikasih obat, gitu biasanya. Lu cuma kasai, eh apa, lurut pakai apa nih, cesa kayak jenis, kayak merah putih gitu aja apa mbak eh? Kalau dari misalnya sampai tiga hari tidak kunjung baik, biasanya saya pakai kasih obat milk, tapi saya sesuaikan juga dengan dosisnya, sesuaikan juga dengan berat badannya. Terus biasanya sih saya pakai obat-obat yang memang sudah dianjurkan dengan dokter, yang biasanya saya konsultan sama dokter anak tersebut. Penyakitnya merembet kemana-mana gitu nantinya. Biasanya kalau flu pasti batuk ya mbak, ya. Jadi kan batuk itu, padangnya turun, ruders face, bisa mbak eh, itu kan kayak kurus kalau misalnya batuk. Gitu pun mbak eh, anak ulunnya kembar ini. Gih. Yang paling mengkhawatirkan itu pneumonia ya mbak, soalnya saya pernah, anak saya nomor dua pernah tuh sempat kayak gitu. Flu merupakan masalah kesehatan yang sering sangat mengganggu dan sesuatu yang sulit. Pada anak sering mencerita flu karena sistem imun yang kurang atau belum matang. Flu ini sangat mengganggu pada anak karena dia bisa menyebabkan kehilangan nafsu makan dan anak menjadi rewel. Flu pada anak berbahaya apabila tidak segera diatasi. Secara umum, flu itu memiliki masa inkubasi sekitar 1-3 hari. Apabila disebabkan oleh virus, hal ini anak memiliki sistem imun yang rendah. Namun, pada orang-orang yang memiliki sistem imun yang bagus, flu yang bersifat ringan akan segera teratasi dengan bagus. Bahaya pada flu ini bisa menyebabkan anaknya sakit kepala, muntah, demam, nyeri otot, nyeri sendi, diare, sehingga dehidrasi. Bahaya muntah yang paling sering adalah dehidrasi, penurunan kesadaran, dan kejang. Flu juga apabila berkelanjutan dan tidak diobati dengan baik, bisa menyebabkan infeksi pada telinga, sinus, asma, radang tenggorokan, kejang, dan juga pada orang dewasa bisa menyebabkan persalinan prematur atau melahirkan bayi-bayi yang kecil. Sehingga penyakit flu ini harus segera diatasi dengan bagus. Jadi kita perlu ingat bahwa ada tiga agent yang menyebabkan kita sakit. Satu, sistem imun yang rendah. Kedua, lingkungan. Lingkungan yang terlalu banyak orang yang sakit flu menyebabkan anak juga sakit flu. Ketiga, asupan yang bagus adalah sesuatu yang kita sarankan pada seorang anak. Kalau anak sering terseram flu, maka yang paling sering itu anaknya akan rewel. Gangguan makan. Kalau anak dibiarkan gangguan makan, akan terjadi gizi kurang. Anak yang gizi kurang akan mengalami gangguan berlaku, gangguan belajar, dan itu sangat mengganggu pada suatu keluarga. Yang paling tersering adalah, jadi gejala flu yang awal dulu, anaknya bersin, demam, sakit kepala. Kemudian kalau diberkelanjutan, dia akan turun ke bawah, itu akan mengenai paru-paru. Dia akan menerita penemoni atau redang paru. Kalau tidak diobati dengan bagus lagi, bisa menyebabkan komunikasi ke ginjal, kemudian bisa ke jantung, atau yang paling parah bisa naik ke otak. Cara mencegah flu di rumah, pertama adalah kita harus ingat dulu. Suhu normal kita adalah berapa? Yang normal adalah 36,5 sampai 37,5. Dikatakan demam adalah 38,5 ke atas. Jadi tidak sembarang kita minum obat demam. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, pada saat seorang anak demam, lihat apakah dia memiliki bakat untuk kejang. Obat demam diseberikan pada anak-anak yang berbakat kejang berapapun suhunya pada saat terjadi demam. Itu dulu. Kemudian kalau seorang anak demam, kompreslah dengan air hangat. Kompresnya di pelipatan-pelipatan yang memiliki area pembuluh darah yang banyak. Seperti lipatan paha, lipatan ketiak. Kemudian pada anak, karena sistem pertahanan tubuhnya belum matang, maka adalah salah satu cara pencegahan flu. Yang pertama adalah dengan memberikan asupan nutrisi yang bagus. Memcontohkan perilaku yang baik, seperti menutup mulut dan hidung apabila bersin, sehingga dia tidak menularkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian, yang ketiga adalah rajin mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah beraktifitas. Jadi, ajarkan pada anak, mencuci tangan memakai sabun dan memakai air hangat. Nah, sudah tahu kan? Ternyata flu pada anak itu berbahaya jika tidak segera diobati dan akan menyebabkan gangguan pada organ lainnya. Tapi, penyakit ini juga bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih, menjaga asupan nutrisi, dan ada satu langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh semua usia, yaitu vaksin influenza. Vaksin pada umumnya berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit tertentu, seperti influenza. Influenza adalah penyakit yang sangat cepat menyebar melalui percikan air liur atau kontak dengan barang yang terkontaminasi. Meskipun masuk dalam kategori penyakit ringan, tetapi flu yang tidak segera diobati dapat menimbulkan komplikasi serius. Komplikasi akibat flu lebih beresiko terjadi pada kelompok, Anak berusia di bawah 5 tahun, lansia di atas 65 tahun, wanita hamil, dan penderita penyakit tertentu. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi meliputi pneumonia, gangguan sistem saraf pusat, hingga gangguan jantung. Flu juga dapat memperparah kondisi penyakit kronis, seperti asma, diabetes, dan gagal jantung. Oleh karena itu, melakukan vaksinasi influenza merupakan langkah pencegahan yang tepat. Terdapat dua jenis vaksin influenza, yaitu vaksin kuadrivalen dan vaksin trivalen. Vaksin kuadrivalen mengandung dua tipe virus influenza tipe A dan dua tipe virus influenza tipe B, sehingga dapat memberi perlindungan terhadap virus yang lebih lengkap dan luas. Vaksin trivalen hanya terdiri dari tiga jenis vaksin influenza dan dibuat tiap tahun berdasarkan tipe virus influenza yang beredar di musim tertentu. Vaksin influenza sudah bisa diberikan kepada anak mulai usia 6 bulan. Dosis pertama dan kedua diberikan dengan jarak 1 bulan. Berikutnya, vaksinasi diberikan 1 tahun sekali. Di negara beriklim tropis seperti Indonesia, flu bisa terjadi kapan saja. Maka, bila dalam 1 tahun terakhir Anda belum mendapatkan vaksin flu, Anda bisa segera mendapatkannya di fasilitas kesehatan terdekat. Vaksin influenza bekerja dengan cara membangun antibodi dalam tubuh untuk melawan virus influenza. Reaksi tubuh terhadap pemberian vaksin influenza sangat beragam. Efek samping yang umum ditemui meliputi rasa sakit dan kemerahan pada area yang disuntik, demam, mual, lelah, sakit kepala, dan nyari otot. Meskipun demikian, vaksinasi influenza tergolong aman bagi banyak orang. Maka dari itu, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi influenza 1 tahun sekali ya. Sebab, vaksinasi influenza tidak hanya melindungi diri sendiri dari infeksi influenza, melainkan melindungi orang sekitar termasuk pada kelompok rentan. Nah, sudah jelaskan semua tentang influenza. Terima kasih sudah menonton!